Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempat beredar klaim dari berbagai sejarawan bahwa penguasa Inggris dan persemakmurannya saat ini yaitu Ratu Elizabeth II merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW Hal ini pun mengundang rasa penasaran dan tanda tanya besar bagi seluruh masyarakat namun apakah Ratu Elizabeth II benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain satu lagi simak video ini sampai selesai biar gak salah paham Sejumlah media menurunkan tulisan yang berjudul Ratu Elizabeth II adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Hal ini dimulai pada 2017 lalu media The Observer menulis berita yang menyebutkan hal tersebut berita tersebut ditulis oleh The Observer dengan mengacu pada sebuah penerbit buku Pihak ini mengklaim bahwa Ratu Elizabeth II merupakan keturunan ke-43 dari Nabi Muhammad SAW Klaim tersebut termuat dalam surat yang ditulis oleh Direktur Penerbitan Harold Brooks Becker kepada Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher pada 1986 Brook Becker kemudian menjelaskan bahwa Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan memperoleh garis keturunan Nabi Muhammad SAW melalui kholifah-kholifah Andalusia kholifah yang dimaksud adalah keturunan Arab yang pernah menguasai Spanyol pada tahun 756-929 Menurutnya pendiri dinasti Abadid Abu Al-Qasim Muhammad Ibn Abad adalah orang yang menurunkan darah Nabi kepada anggota keluarga kerajaan Inggris Melalui skema pernikahan antarbangsawan darah Al-Qasim telah mengalir sampai kerajaan Inggris Edward IV pada abad ke-15 Dari situlah muncul klaim yang menyatakan kalau Ratu Elizabeth II adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW Penelitian ini tentu saja bukan asal-asalan semata Bark Pirits melacak silsilah kerajaan Inggris dari berbagai macam sumber Dari penulisuran itu berhasil melacak leluhur Ratu Elizabeth hingga 43 orang kakek dan nenek moyangnya Nenek moyang ke-28 dari Ratu Elizabeth adalah seorang wanita yang dikenal dengan nama Zaidah dari Sevilla Zaidah sendiri menurut silsilah yang dirilis adalah putri dari Al-Muqtamid bin Abad seorang raja terakhir dinasti abad yang sempat berkuasa di Andalus pada awal abad ke-11 Namun ia pergi meninggalkan kota kelahirannya lalu pindah ke agama Kristen yang dikenal sebagai Isabella Meskipun sisilah ini terkesan meyakinkan namun setelah diteliti Zaidah atau Isabella yang disebut putri dari Al-Muqtamid bin Abad ternyata bukanlah anak kandung dari Al-Muqtamid bin Abad melainkan menantunya Gara-gara hal tersebut tanggapan pun muncul beragam Seperti halnya editorial peneliti lembaga itu menulis sekaligus mengimbau Perdana Menteri yang tengah menjabat yaitu Margaret Thatcher untuk memberikan peringatan pengamanan bagi Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan Bergpirit menuliskan keturunan langsung keluarga kerajaan dari Nabi Muhammad SAW tidak dapat diandalkan untuk melindungi keluarga kerajaan dari teroris muslim Brookbecker mengatakan bahwa darah Nabi Muhammad SAW mengalir ke keluarga kerajaan Inggris melalui raja-raja Arab di Sheville yang pernah memerintah Spanyol Klaim tersebut juga didukung oleh sebuah riset genealogi dari Spanyol dan penelusuran mantan Mufti Agung Mesir Ali Goma yang membuktikan hal serupa bahwa darah Nabi Muhammad SAW mengalir ke keluarga kerajaan Inggris melalui raja-raja Arab di Sheville yang pernah memerintah Spanyol itu Kedati demikian, klaim itu tetap disikapi secara skeptis oleh sejumlah sejarawan lain dan beberapa media Dikutip dari Daily Mail, majalah Inggris The Spectator menunjukkan asal-usul syaida bisa dipertebatkan dan tidak pasti sehingga klaim bahwa Ratu Elizabeth II merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW berlandaskan pada fata yang lemah Sebelum beranjak dari video ini mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Sebagai makhluk ciptaannya kita memang sepatutnya hanya beriman kepada Allah SWT namun sayangnya sejak para Nabi masih hidup sudah ada orang-orang kafir yang memilih untuk menyembah selain Allah lalu bagaimanakah ketika orang kafir dibacakan ayat-ayat Allah Sifat atau karakteristik orang kafir pernah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah pernah berfirman Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka dan pada penglihatan ada penutup dan bagi mereka ada siksa yang amat pedih Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7 Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa umumnya orang kafir identik sebagai orang yang selalu menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mungkin beriman Kekufurannya sudah mendarah daging dalam jiwa mereka sehingga mereka sudah tidak mungkin lagi akan berubah akibat diri mereka sendiri yang tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya Dalam Al-Quran pun pernah dijelaskan ketika orang-orang kafir dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya dan orang-orang yang zolim sekali-kali tidak memiliki seorang penolong pun dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka Katakanlah apakah akan aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk daripada itu yaitu neraka yang Allah telah mengancamkan orang-orang yang kafir dengannya dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali Quran Surat Al-Hajj ayat 71-72 Salah satu orang kafir yang terkenal ke kafirannya yakni Abu Jahal Laknatullah dimana ia diketahui sering mengingkari ayat-ayat Al-Quran berdusta dan berdosa bahkan ketika mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran karena kesombongannya ia tidak mau beriman dan pura-pura tidak mendengarnya namun ketika mengetahui sedikit saja ayat-ayat Al-Quran dari teman-temannya maka mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olok karena ketika Abu Jahal mengetahui ayat tentang pohon syakum makanan penghuni neraka yang berbunyi sesungguhnya pohon syakum itu makanan orang yang banyak dosa Quran Surat Ad-Dohan ayat 43-44 yang ada justru dia mengolok-olok ayat-ayat tersebut dengan meminta kurma dan keju seraya berkata kepada teman-temannya makanlah buah syakum ini yang diancamkan Muhammad kepadamu itu tidak lain adalah makanan yang manisnya seperti madu Al-Quran juga menjelaskan tentang olok-olok mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini dan ingatlah ketika mereka orang-orang musrik berkata Ya Allah jika Al-Quran ini benar-benar wahyu dari engkau maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih Quran Surat Al-Anfal ayat 32 ayat tersebut menerangkan mereka bukanlah segedar mengolok-olok Al-Quran tapi lebih dari itu mereka berani menista Allah Ta'ala dengan menantang Allah Ta'ala untuk menurunkan azab selain itu mereka juga melontarkan kata-kata keji terhadap Rasulullah SAW dan Al-Quran sebagaimana diterangkan dalam ayat ini dan orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kedoliman dan dusta yang besar Quran Surat Al-Furqan ayat 4 Jika sebelumnya dijelaskan mengenai kisah orang kafir terdahulu lalu bagaimana reaksi orang non-muslim ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran menurut video yang diambil dari channel AQA terlihat jelas Presiden Amerika Donald Trump sedang menghadiri acara National Prayer Service di Washington National Cathedral pada Januari 2017 lalu Di antara pembaca doa yang ada salah satunya terdapat seseorang yang dengan lantang membacakan sejumlah ayat Al-Quran pada acara tersebut dan beginilah reaksi Donald Trump ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Ya ayuhal nasu inna khalqnaakum min dhakari wahantha min dhakari wahantha min dhakari wahantha wajjalnaakum shu'uban wakabai lelita arafu We have created you from single male and female Adam and Eve Tak hanya Presiden Amerika Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga diketahui pernah mendengarkan ayat Al-Quran saat menghadiri upacara pemakaman untuk mengingat korban yang tewas akibat serangan teroris di Masjid Quebec, Kanada Ya ayuhal الذina amanu istahinu بالصبر والصلاة inna allah ma'a assabirin itulah tadi reaksi ketika orang-orang non-muslim dibacakan ayat-ayat Allah wa'allahu alam bishab wa'assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.